Kita tidak boleh terlalu panatik, terutama dalam hal-hal yang bersifat pur'iyah. Dalam hal-hal yang bersifat pur'iyah. Kenapa? Karena ada banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi. Tidak saatnya lagi ini kita mempertentangkan hal-hal yang bersifat cabang, pur'iyah. Mari kita membangun persatuan dan kesatuan. Mari kita mempererat silaturahim. Mari kita mempererat huwa islamiyah, sehingga islam ini bisa maju, bisa berkembang. Dan tentu saja kita sebagai penganut agama islam akan merasakan sesuatu yang amat luar biasa kalau umat ini menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu Wasalam, Wala Asyrafil Anbiya, Ayol Mursalin, Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Hajma'in, Amma Ba'at. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu, berjumpa melalui siaran TV Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Dengan tema yang telah kita sepakati bersama, yakni Merajuk Uhwa. Tema ini menarik dan tentu saja materi-materi tentang Uhwa ini juga sudah telah disampaikan oleh beberapa ustaz-ustaz kita, para membalik kita, khususnya para pengurus Majelis Ulama, Provinsi Sulawesi Selatan, dan lebih khusus lagi pada Komisi Uhwa Islamia. Kalau kita berbicara tentang Uhwa, ya seperti yang telah juga disampaikan oleh beberapa pemateri sebelumnya bahwa Uhwa itu bisa dibagi atas beberapa hal, beberapa komponen, beberapa bagian. Ada Uhwa Islamia, ada Uhwa Wataniya, ada Uhwa Basariya, bahkan ada secara spesifik membahas tentang Uhwa Insaniya. Untuk yang pertama ini, saya fokus tentang Uhwa Islamia. Uhwa Islamia ini banyak menjadi topik-topik cerama, topik-topik pidato, bahkan topik-topik tulisan yang menarik karena kemajuan dan berkembangnya Islamia itu sangat ditentukan pada Uhwa ini. Bahkan, kalau kita menilik sejarah, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar Uhwa ini, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan para sahabat yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat, ya mungkin karena berbeda latar belakang, berbeda kecenderungan, dan seterusnya. Tetapi, Rasulullah SAW bisa menyatukan itu, bisa menyatukan segalanya. Bahkan, Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan, ketika para sahabat berbeda paham, berbeda pendapat, mungkin juga karena berbeda pengalaman latar belakang, sosio-kultur, dan seterusnya. Bahkan, ketika Rasulullah SAW turun, berada di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah menyampaikan itu, maka semua persoalan, semua problem yang dihadapi oleh para sahabat waktu itu, itu selesai adanya. Ada satu ayat yang menarik, yang dalam konteks hubungannya dengan masalah Uhwa ini, antara lain kita bisa baca, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ya, 285. Di akhir surat Al-Baqarah itu, Allah berfirman, Di ayat selanjutnya, itu dipertegas, Di penghujung ayat ini, itu dipertegas bahwa Rasulullah SAW memproklamirkan dirinya sebagai hamba Allah, Dan, dalam konteks ayat ini, semua sahabat, semua kaum muslimin pada masa-masa tabi-tabiin dan seterusnya, itu harus berpegang teguh, ya berpegang teguh, mengimani, ya mengimani Rasulnya, Nabinya, dan seterusnya, malaikat-malaikat, Sebagai sebuah komitmen bahwa ketika orang berbeda pendapat, ketika orang berbeda pandangan, Maka dia harus kembali pada Al-Quran, ya jadi pada Al-Quran dan hadis. Makanya Rasulullah SAW juga secara tegas, bersabda, Aku tinggalkan dua hal, Jika engkau sekalian berpegang teguh pada dua hal ini, maka kamu tidak akan pernah merasa sesat, Kamu akan teguh, kamu akan bersatu, dan kamu akan tetap sampai akhir zaman menjalin hu'uhuah dalam kebersatuan, Jika kamu tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Jadi, kita tentu bisa memahami apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, Terjadinya perbedaan-perbedaan paham, perbedaan-perbedaan pendapat, dan seterusnya, Itu antara lain disebabkan karena faktor. Ada beberapa faktor, yang pertama adalah karena perbedaan dalam masalah puru, Yang kadang-kadang menjadikan kita berbeda paham, berbeda pendapat, Dan ini yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya kesenggangan, Hubungan silaturrahim, persadaraan itu bisa renggang. Kemudian yang kedua, karena penggunaan riwayat untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga adalah panatisme individu, mashab, dan golongan. Dan yang keempat adalah karena perbedaan tabiat. Tabiat ini juga terbagi-bagi, ada tabiat agama, ada tabiat bahasa, Ada tabiat manusia, dan ada juga tabiat alam. Nah, tabiat-tabiat inilah yang menyebabkan juga orang bisa berbeda-beda, Dan perbedaan-perbedaan yang terus-menerus dipertajam, Itu bisa mengganggu uhuwa Islamnya. Oleh karena itu, Dalam banyak hal, Rasulullah SAW, Selalu menunjukkan kepada para sahabat-sahabat itu, Bagaimana mendamaikan dan bagaimana menjembatani. Umpamanya saja kita bisa lihat, Ketika ada perbedaan kiraat. Kita kenal, Dalam Al-Quran itu ada namanya, Kiraat tujuh macam, Bahkan ada sepuluh macam. Suatu ketika, Ada sahabat yang, Mendengar ada bacaan kiraat, Yang tidak sesuai, Yang dia pernah dengar, Ya, dari Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat itu, Mempertanyakan kepada beliau, Wahai Nabiullah SAW, Saya mendengar ada, Pembacaan kiraat Al-Quran ini, Yang seperti, Tidak seperti yang, Apa yang pernah saya dengar. Lalu kemudian, Rasulullah SAW tersenyum, Dan, Rasulullah menjawab, Bahwa semua kiraat-kiraat itu, Itu semua berasal dari saya, Dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Hanya saja kamu, Mendengar satu macam saja, Padahal sebenarnya, Banyak macamnya, Kiraat itu, Tujuh sampai sepuluh. Ini yang seperti yang disampaikan oleh, Ya Rasulullah SAW. Nah, dalam banyak, Dalam banyak, Pengalaman-pengalaman, Perkembangan Islam ini, Saya kira kita menghadapi, Banyak problem, Banyak masalah, Bahkan banyak pertentangan, Pertanjak pertentangan, Di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, Para ulama-ulama kita, Itu selalu memberi, Memberi penekanan-penekanan, Bahwa perbedaan itu, Ya perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, Istilapi umati, Rasulullah mengatakan, Ya perbedaan itu adalah rahmat, Istilapi umati rahmat. Jadi, Perbedaan itu adalah rahmat. Bahkan Imam Sapi pernah mengatakan, Bahwa, Bahwa, Jika kita ulama, Membuat patwa, Itu tidak selamanya, Patwa itu, Bersifat patent. Ya, Itu dicontohkan, Ketika Imam Sapi, Membuat patwa, Ya, Patwa baru, Itu berbeda, Sama sekali, Ketika, Dia pindah, Ya, Dia pindah dari Bagdad, Ke Mesir. Ya, Jadi waktu dia di Mesir, Berbeda patwanya, Pada saat dia pindah ke, Ya, Itulah sebabnya, Muhammad Rada juga berkata, Jika, Bekerjasama dalam masalah, Yang disepakati merupakan kewajiban, Apalagi, Bersifat tolerans, Dan saling memahami, Dalam masalah-masalah yang berbeda. Artinya apa? Bahwa, Imam Sapi, Maupun, Rasulullah, Itu memberi, Memberi penekanan kepada, Umat ini, Bahwa, Kita tidak boleh terlalu panatik, Terutama dalam hal-hal yang bersifat pur'iya. Ya, Dalam hal-hal yang bersifat pur'iya. Kenapa? Karena, Ada banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Ya, Bisa berubah-ubah, Bisa berbeda-beda, Tergantung dari kondisi. Ya, Jadi bisa berubah, Bisa berbeda, Tergantung dari kondisi. Dan itu juga diperhatikan oleh para sahabat, Termasuk para imam-imam mas'ab, Imam mas'ab, Dan seterusnya. Ya, Nah, Oleh karena itu, Kita tidak bisa, Mencap bahwa diri kita lah yang terbaik. Diri kita lah yang paling benar. Dan diri kita lah, Ya, Sepertinya, Pemegang, Ya, Pemegang kebenaran itu. Oleh karena itu, Imam Ma'al-Gasali pernah menyatakan bahwa, Jika engkau ingin melihat, Keluesan dan keluasan ilmu, Seseorang, Maka engkau harus melihat, Bagaimana dia memperlakukan orang lain, Terutama sesama umat Islam. Dia tidak panatik, Dia tidak mudah menyalahkan orang lain, Dia selalu, Senantiasa membangun sineritas Uhwa, Ya, Sesama umat Islam. Karena, Kemunduran umat Islam, Umat Islam di masa kini, Dan di masa depan, Itu adalah, Karena terjadinya keretakan, Terjadinya pertentangan, Terjadinya, Ya, Apa namanya, Gap antara satu, Kelompok dengan kelompok yang lain, Dan seterusnya. Nah, Di majelis ulama ini, Ya, Di Komisi Uhwa Islamia, Saya selaku ketua Komisi Uhwa, Ini yang selalu kita sampaikan, Kepada umat, Bahwa, Tidak saatnya lagi ini, Kita mempertentangkan, Hal-hal yang bersifat cabang, Puruiyah. Mari kita membangun, Persatuan dan kesatuan, Mari kita mempererat, Silaturahim, Mari kita, Mempererat, Uhwa Islamia, Sehingga Islam ini, Bisa maju, Bisa berkembang, Dan, Tentu saja, Kita sebagai penganut, Agama Islam, Akan, Merasakan sesuatu, Yang amat luar biasa, Kalau umat ini menyatu. Akhir dari, Cerama ini, Mudah-mudahan, Pada kesempatan kali ini, Membuahkan, Bisa membuahkan, Pencerahan bagi kita, Terutama, Para hadirin sekalian, Para pendengar, Tipi Mu'i, Ya, Mudah-mudahan, Kita sebagai, Pemuka agama khususnya, Harus terus, Menerus berada, Di garda, Depan, Untuk mengajak, Umat kita ini, Untuk, Menjalin, Uhwa Islamia, Menyatukan, Barisan, Dalam rangka, Untuk menghadapi, Problem keumatan, Yang luar biasa, Kedepan, Mudah-mudahan, Ada manfaatnya, Dan Allah, Wa'yaikum, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih,